Intro Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan bapak semua Saudara-saudara Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Tuan-tuan dan bapak semua Satu isu panas hari ini Ini berkaitan dengan nama Joe Lowe Ataupun Lowe Take Joe Nah siapa tidak kenal Joe Lowe Ada yang kata dimana Joe Lowe sekarang Ada yang kata adakah beliau sudah di penjara Ada juga yang kata Joe Lowe mungkin sudah hilang Ada juga yang berpendapat Joe Lowe mungkin sudah meninggal Memang ada berpendapat begitu Sebab dimana Joe Lowe hari ini Adakah beliau memang benar-benar sudah ditangkap Nah tidak kira lah di Malaysia kah Di luar Malaysia kah Nah pada akhirnya Satu kejutan besar hari ini Dimana rakan kepada Joe Lowe Meninggal tak sampai sebulan Lepas balik Malaysia Nah persoalannya Kenapa tiba-tiba ada berita sebegini Dimana rakan kepada Joe Lowe pula Yang disahkan meninggal Dalam satu artikel panas ini Seorang individu yang dikatakan Menjadi sekutu ahli perniagaan dalam buruan Low Take Joe Ataupun Joe Lowe Meninggal dunia Tidak sampai sebulan Selepas dia kembali ke negara ini Sumber di SPRM Mengesahkan kepada Malaysia kini Seseorang yang dipaparkan dalam obituari bernama Ki Kok Tiam Merupakan individu yang sama Ditahan pada 3 Mei lepas Sebelum ini dia berada di luar negara Selama 5 tahun Obituari menyatakan upacara pengebumian Akan berlangsung di Kepong Yang dimana Ki berumur 56 tahun Sementara itu Meleh Mel melaporkan Ki dipercayai meninggal dunia Akibat sakit mengejut Sebelum ini dilaporkan bahwa Ki telah dihantar Pulang dari Makau Kerana tinggal lebih masa visanya Dia tiba di lapangan terbang Antara bangsa KL pada jam 3 Pada 3 pagi pada 3 Mei Dan dia diarahkan Untuk pergi ke ibu pejabat SPRM Pada jam 10 pagi hari yang sama Al Jazeera melaporkan Bahwa Ki memberitahu SPRM Dia telah bertemu loh Dan buruan case 1MDB lain Termasuk Eric Tan Kim Long Casey Tang King Chi Geh Chong Heng Dan Nick Faisal Arief Kamil di Makau Bagi saya ini satu pemergian Yang pasti mengejutkan ramai Walaupun disahkan Pemergian ini adalah disebabkan Dari laporan ini Yaitu Meleh Mel yang melaporkan Ki dipercayai meninggal dunia Akibat sakit mengejut Nah jadi itu menjadi persoalan lah Adakah memang benar sakit mengejut Ataupun adakah mempunyai Banyak spekulasi lagi Nah Jadi saudara-saudara apa komen anda Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Info padu info hangat Disediakan di dalam channel ini Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan Saudara-saudara sekalian Yang saya amat hormati Satu kejutan besar Kepada Perikatan Nasional Setelah terdapat Satu artikel berita Yang mengesahkan Ada dokumen panas Bagi saya ini dokumen panas Yang pasti bakal mengejutkan Kepimpinan Perikatan Nasional Sebelum ini kita digemparkan Dengan dana judi Yang pernah dinyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim Dana judi yang diguna oleh PN Untuk berkempen Semasa pilihan raya umum ke-15 yang lalu Dan pada akhirnya SPRM yang mengesahkan Tiada sebarang bukti Namun hari ini Saudara-saudara Ataupun yang terkini Ahli perniagaan Serah dokumen Berkaitan Dana judi PN Kepada SPRM Nah saudara-saudara Selepas SPRM Mengesahkan perkara ini Bahwa tiada bukti Pada akhirnya Ahli perniagaan ini Menyerahkan dokumen Berkaitan dengan Dana judi tersebut Ataupun dana judi PN Kepada SPRM Nah kita juga dikejutkan Setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim Berkata Bahwa Beliau tidak Lebih kurang beginilah Beliau bukannya sesuka hati Membuat kenyataan Makna kata Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang membuat kenyataan itu Memang Ada asas Memang Ada bukti Bagi saya Jadi saudara-saudara Dalam artikel ini Yang mengesahkan Ahli perniagaan itu Yang menyerahkan dokumen Berkaitan dana judi PN Kepada SPRM Telah menyerahkan dokumen Yang didakwa Mengandungi bukti Kaitan antara PN Dengan syarikat Perjudian Kepada SPRM Ia beberapa hari Selepas kerajaan berkata SPRM belum membuka Kertas siasatan Berhubung dakwaan itu Ahli perniagaan Yang bernama Rashdan Yusof Itu Ke ibu pejabat SPRM Di Putrajaya Dan dilaporkan Di soal siasat selama Kira-kira 3 jam Nah persoalannya Kalau memang benar Dapat dibuktikan Bahwa memang Muhyiddin Yassin Ketika menjadi Perdana Menteri Ketika Perikatan Nasional Menjadi kerajaan dulu Kalau benar dapat dibuktikan Memang dana judi Ini Ada hubung kaitnya Bersama dengan Parti Perikatan Nasional Adakah dengan ini Muhyiddin Yassin Akan terima Satu lagi Berita buruk Nah bagaimana pula Dengan status beliau Yang kini Sedang Berhadapan dengan 7 Kes pertuduhan Di mahkamah Nah bagaimana pula Dengan kepimpinan PN yang lain Yang pernah Membuat Kenyataan bahawa Mahu saman Perdana Menteri Kerana Mengeluarkan Kenyataan yang Berbaur Fitnah Dan bohong Nah saudara-saudara Tuan-tuan dan papan Akhirnya Ahli perniagaan tersebut Namanya Sudah Dinyatakan Yaitu Rashdan Yusof Yang ke ibu pejabat SPRM Putrajaya Dilaporkan Di soal siasat Manakala Ia beberapa hari juga Selepas Kerajaan berkata SPRM belum membuka Kertas siasatan Berhubung dakwaan itu Ekoran Kekurangan Bukti Namun apa yang kita dapat Lihat sini Kita dapat fokuskan adalah Beliau telah Menyerahkan dokumen Dokumen itu Yang Didakwah Mengandungi Bukti Nah itu yang kita mahu tahu Bukti tersebut Bukti kaitan Antara PN Dengan Syarikat Perjudian Jadi menjadi Tanda tanya rawai Adakah memang PN Mendapat Sumber keuangan mereka Semasa Berkempen Pada PRU 15 Yang lepas Adalah memang Dari Dana Perjudian Kalau ini benar Bagaimana pula Dengan perasaan Pengundi Pengundi Dari Perikatan Nasional Dan juga Kepimpinan-kepimpinan Parti Yang bergabung Di dalam PN Bagi saya Ini satu Berita yang Menggemparkan Seluruh Kepimpinan Perikatan Nasional Jadi apa Comment Anda Teruskan bersama Di dalam Channel ini Untuk info Yang seterusnya Info Pado Info Hangat Disediakan Di dalam Channel Ini Jangan lupa Tikan butang Like Share Dan subscribe Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa